Halo Sobat Agro, welcome back to channel youtube Agro Zin Edy dan masih bersama Rane disini Sobat Agro kalian pernah gak sih mendengar tentang tanaman kratom? Nah kratom ini ternyata banyak ya tumbuh di wilayah tropis khususnya di Indonesia Nah daun kratom ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat tradisional Dan Sobat Agro kalian tau gak sih menariknya ternyata potensi ekspor daun kratom ini sangat tinggi Sekitar 95% atau ribuan ton daun kratom asal Indonesia ini telah diekspor ke Amerika Serikat ya Nah tapi sayangnya Sobat Agro dibalik tingginya permintaan dan juga nilai ekonomi dari daun kratom ini Ternyata kratom ini masih menjadi perdebatan dari banyak pihak Wah kira-kira kenapa ya Sobat Agro? Apa sih yang menjadi perdebatan mengenai daun kratom ini? Yuk kita simak informasi lengkapnya pada video berikut ini Kratom merupakan tanaman yang potensial Selain pohonnya yang bermanfaat sebagai penahan abrasi sungai dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut Daunnya merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang potensial mengangkat perekonomian masyarakat Daunnya diolah untuk diekspor dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional Namun Sobat Agro saat ini keberadaan kratom terancam dimusnahkan karena terindikasi sebagai narkotika kelompok NPS4 oleh Badan Narkotika Nasional Meskipun belum masuk daftar secara resmi Kratom merupakan tanaman tropis dari family rupiase yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di Kalimantan, Sumatera sampai ke Sulawesi dan Papua Kratom dalam bahasa lokalnya disebut getum atau purik di Kalimantan Barat Kemudian disebut juga sebagai kayu sepat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Dan disebut ke damba atau ke demba di Kalimantan Timur Di Indonesia, kratom menjadi tanaman endemik yang tumbuh di sejumlah wilayah di Kalimantan Masyarakat telah memanfaatkan kratom selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan Daun kratom dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare, nyuri otot, batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan jarah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi, anti diabetes, dan anti malaria serta stimulan seksual Berbagai sumber menyebutkan efek kratom pada manusia tergantung dari dosis dan cara pemakaiannya Pada dosis rendah, kratom yang mempunyai senyawa aktif mitraginin dan 7 hidroksimitraginin ini mempunyai efek stimulasi Sedangkan pada dosis yang lebih tinggi, efek kratom hampir sama seperti senyawa opiat yaitu efek analgesik dan sedasi Nah manfaat kesehatan inilah yang menjadikan daun kratom ini banyak diekspor ya ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat, kemudian juga di negara-negara Eropa Nah gak mengherankan jika kratom ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat menjanjikan di Kalimantan Nomor sobat agro, potensi ekonomi kratom tersebut rupanya bertolak belakang dengan efek samping yang telah banyak ditemukan di negara pengimornya Kasus kecanduan dan kematian akibat kratom menjadikan tanaman ini sebagai tanaman yang berbahaya Ternyata dibalik manfaat yang sering dirasakan pengguna kratom pada umumnya, kratom juga sebaliknya bisa memberikan efek negatif Saat ini meskipun Badan Narkotika Nasional atau BNN telah mengindikasikan kratom ke dalam kelompok NPS4 Namun kratom masih legal ditanam dan diperjual belikan Dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika Kratom belum dimasukkan ke dalam daftar narkotika Sejauh ini memang belum ada regulasi yang jelas mengenai pengusahaan maupun perdagangan kratom dalam bentuk raw material ataupun bahan mentah Meskipun demikian, petani kratom dihantui rasa takut ditangkap pihak yang berwajib karena masih belum ada kejelasan mengenai legalitas kratom Nah Sobat Agro itulah tadi informasi mengenai tanaman kratom Nah meskipun potensi ekspor dari kratom ini sangat luar biasa ya tetapi masih mengundang banyak kontroversi nih Dibalik manfaat dari daun kratom yang dirasakan oleh pengguna kratom ternyata juga banyak menimbulkan efek samping ya Jadi banyak dampak negatifnya Nah semoga ya Sobat Agro kedepannya akan lebih banyak lagi nih kajian mengenai kratom ini ya Dan semoga regulasi mengenai ekspor daun kratom ini lebih jelas lagi Sehingga bisa menguntungkan para petani-petani daun kratom di Indonesia Nah Sobat Agro cukup sekian informasi mengenai daun kratom atau tanaman kratom ini Semoga bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya ya Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya Aku Rane pamit undur diri and bye-bye Sub indo by broth3rmax